Di video ini gue bakal ngejelasin soal update terbaru ya, update build char gue gitu yang Dimana kemarin, yang video kemarin kan udah sekarang mau update terbaru nih jadi apa aja yang udah gue dapet gitu Atau apa aja yang udah gue up di char gue ini yang sekarang Kemarin kan gue up shadowaiki nih langsung aja ke shadowaiki dulu ya Yang kemarin kan masih shadowaiki 4 gitu Jadi kan sekarang udah naik nih buat ininya gue udah naik-naikin encryptionnya kayak yang penting-pentingnya kayak ASPD Pidemic bonus gitu atau crit atau bonus crit damage Cuman ini belum sih, ini bakal gue naikin cuman karena encryptionnya gak ada jadi yaudah Ntar kalau misalnya udah kekumpul kita naikin-naikin lagi buat ini apa Pidemic Reduction gitu Karena ini penting juga Mungkin agi gue gak naikin Naikin cuman ya gimana batunya mungkin Kalau udah banyak bakal gue naikin gitu Buat pionernya, nah ini pionernya nih masih banyak banget nih yang kurang Kayak final crit ini 1 level lagi Ini lifestealnya 2 level lagi Kalau Pidemic bonus udah karena gue seneng ya sama Pidemic bonus gitu Itu jadi gue langsung naikin cuman gede banget gitu ini petek ASPD nya belum Udah baru ini doang encryptionnya yang gue naikin eh pionernya karena ya pioner susah nyarinya gitu ya Sama ini nih agak keras gitu kemarin coba tiga kali pencet dan gak naik gitu padahal cuman satu level lagi Terus ininya nih apa namanya shadow enchant poison nya Kenapa gue pakai enchant poison ini karena ini yang paling imbanya lah Paling bagusnya gitu saat menggunakan enchant poison Persentase musuh terkena poison nya 7% Yang poison nempel tuh yang 1,2,3,4,5 gitu Nah poison attribute damage bonusnya Atau inilah kalau ini mah kayak kartunya ini kartu snack gitu Ditambah 14% gitu Ini kan gede banget ya Jadi gue pake ini Emang kenapa gue up shadow 5 tuh gara-gara ini sih Lebih tepatnya gitu Buat engraved nya gue pake ini botol durasi venom dust Pengennya ini cuman ini 6 Lab shadow wiki 6 gitu Jadi yaudah nanti aja Terus Apa ya Ini buat validation nya sih gue tetep pake ini Yang buat farming kalau buat KPM yang ini Karena ini gede banget 3,1% 1,2,5 gitu dikali 8 stack Di damage bonus gitu Dikali 8 tuh Itu udah berapa tuh 16,2,8 x 24 24 x Ya 25 lah ya 25%an lah ya 25% gitu Ditambahnya Jadi Lihat physical damage bonus gue tuh Jadi 71% gitu Ini kalau gak sambil ngegebukin Ini paling berapa ya 30-an lah Atau 50 gitu 50% Itu Terus Buat ini Apa namanya Awakening nya Awakening gue tuh Di masih tier 5 Karena Smelting gue belum Level 8 Jadi gue belum ke Awakening tier 6 ini Mungkin nanti kalau udah Awakening eh Smelting gue 8 Mungkin gue udah bikin lah gitu Udah bisa kan bikin pioner Eh Eh pioner apa namanya Prakon gitu Prakon 5 Eh prakon 4 ya Iya pake prakon 4 Terus Awakening Enchant nya Mau tier 4 Gue lagi progress Nanti Mungkin Senin Selasa depan Atau Rabu depan Mungkin udah bisa ya Mencet armor 800 batu Pengennya sih 273 ini 123 nya tuh 27 gitu Biar nyala Buat ininya Terus Masih Masih opening 3 sih Tapi udah ada yang gue naikin Kemarin Terus Awakening Refine nya Tetep Masih Awakening Refine 2 Plus 7 Plus 7 Plus 7 Plus 8 Nah mungkin nanti Kalau udah Enchant Atau udah Apa gitu Yang kelar Mungkin gue bakal refine Cuman gak tau kapan Terus Awakening card Masih sama sih Awakening card Buat ininya Lumayan banyak juga Yang udah gue pasang Gitu di Ini Nambah-nambah Kayak damage Gredos Gitu Sama Bonus damage Kesemua Bonus damage kelar Terus Kepada Ke win Terus Ke ini Semua sih Udah Cuman Ya gimana Momennya Momen apa yang kita Parmingkan Kalau Ini opening card Gitu Terus Buat Ininya STR nya STR sekarang Gue udah 1500 Buat peteknya 3500 Sama Ininya Apa namanya Crit nya Crit nya nih Crit nya udah enak banget Yang awalnya Cuman 112 12% Kalau gak salah Sekarang udah 117 118 118 Mungkin Ini kan Komanya tuh Udah hampir 118% Di buletin Ke atas Terus Buat Crit Damage Bonus Crit Damage 313% Karena Ini Sebenarnya Ini mau diganti Blow Dinaik Ya Ininya Mau ganti Blow Dinaik Ini juga Pengen Blow Dinaik Cuman Karena Gue pengen Beli kartu Obeon Buat KVM Jadi Nanti dulu Beli Obeon Dulu Gitu Kalau udah Maka Blow Dinaik Ini 250 Eh 350% Buat Crit Damage Terus ASPD Nya ASPD Nya 643% Ditambah 600 Oh Ini Lagi Ini Lagi Apa Tadi Kena Bug Enggak 600 Serius Enggak 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 Lagi Bug Itu Tuh 8 448 Tambah 505 Jadi 452 Ya 452 Perset Buat Ininya Apa Namanya 453 Den Buat ASPD Nya Tapi Ini Bakal Dicabut Si Golem Ini Bakal Dicabut Jadi Balik Ke 400 422 Ya 23 Terus Buat Final Crit Nya Tadi Ini 117 Udah Final Damage Stuck Gak Tahu Ininya Poison Nya Tetap Poison 50% Karena Gue Belum Isloot Dan Udah Apalagi Nih Update Terbarunya Ini Paling Apa Namanya Buat Shadow Eki Enchant Itunya Mungkin Kedepannya Enggak Ini Dulu Nih Str 100 105% Dan Mungkin Kalau Misalnya Gue Dari Fight Awakening Tier 5 Mungkin Bisalah 106 Eh 1600 1600 Gitu 1600 Str Terus Sekarang Gue Farming Di Goblin Ini Tuh Udah Enak Banget Cuman 2 Hit 2 Hit Mati 2 Hit Mati 2 Hit Mati Gitu Udah Enak Banget Buat Crit Crit Nya Crit Nya Juga Udah Keluar Keluar Mulu Gitu Mungkin Yang Nanti Buat Nanti Kayak Enchant Refine Gitu Di Video Yang Ini Kayak Nanti Hari Rabu Udah Bisa Tuh Kayaknya 800 Ini Karena Crystal Gue Udah Kekumpul Gitu Kekumpul 700 Butuh 1000 Eh 1.200 An Lah Iya 1.200 Tapi Buat Aukening Nanti Aukening Idinya Mungkin Masih Lama Ya Aukening Enchant Ini Tier 4 Gitu Karena Ini Aja Gue Butuh Dua Minggu Gitu Buat Ngubulin Crystal Buat Enchant Ini 27 Dan Gatau Juga Ini Bakal 27 Atau 3 Ekin Dengan 800 Batu Gitu Jadi Tunggu Aja Buat Video Enchant Mungkin Hari Rabu Atau Hari Senin Gitu Oke Tapi Ada Lagi Yang Mau Gue Sampaikan Kayak Misalnya Kartu Kartunya Snake Masih Di senjata Masih Tetep Pake Snake Terus Buat Di Armor Masih Diablo Buat Di Apa Namanya Buat Di Ini Masih Dustin Karena Gue Belum Beli Kartu Marionette Ya Pengen Sih Cuman Nantilah Ada Gitu Kapannya Kurang Tau Ininya Masih Matir Sebenernya Dapet Kan Dagger Yang Gue Bilan Kemarin Dapet 5 Cuman Gue Jual Semua Sayang Aja Gitu Matir Udah 12% Cuman Ditambah 8% Kalo Kemarin Dapet Di Marionette Pasti Gue Pake Sama Mungkin Di Sky Petit Cuman Kemarin Gue Gak Dapet Ini Ini Mau Diganti Ke Bloody Ini Juga Mau Diganti Ke Bloody Ini Tetep Pake Marin Dan Buat Di Ininya Tetep Pake Marduk Ini Tetep Benimaru Benimaru Gitu Gak Ada Yang Berubah Paling Nanti Ini Buat Nanti Ganti Ke Bloody Bloody Gitu Sudah Gue Beli Ini Beli Apa Namanya Beli Obeon Udah Terus Ini Juga Mau Diganti Oke Ini Ini Yang Penting Kenapa Gue Nggak Nge Up Nge Revine Si Armor Ini Karena Gue Mikir Gini Karena Kan Gue PVP Pake Murphi Murphi Gue Pake Gitu Dan Masa Mau Nempah Dua Kali Misalnya Murphi Nya Nggak Mungkin Plus 4 Terus Nih Pengen Murphi Nya Pengen Plus 6 Mungkin Pengen Plus 8 Gitu Jadi Kalau Misalnya Gue Nempah Murphi Tapi Farming Tetep Pake Biru Gini Nanti Jadi Nempah Nya Dua Kali Dan Itu Mahal Nempah Murphi Iya Nempah Biru Iya Gitu Yaudah Jadi Gue Bakal Ganti Ke Palkry Ini Armor Bakal Ganti Palkry Gitu Terus Refine Nanti Jadi Bareng Sama Murphi Jadi Gue Nggak Usah Nge-reven Dua Kali Nge-reven Murphi Iya Biru Iya Jadi Yaudah Murphi Aja Yang Gue Tempah Sekalian Tinggal Pindah-pindahin Ke Palkry Gitu Makanya Ini Masih Plus 4 Aja Belum Gue Naik Naikin Sampai Ini Plus 4 Mungkin 1 2 Ini 2 Lagi Plus 4 Gue Udah Ganti Palkry Gitu Buat Kedepan Aja Sih Daripada Sayang Nempah Dua Kali Ini Kan Mahal Ya Kalo Nempah Dua Kali Udah Menempah Ungu Iya Poinnya Udah Ngumpulin Dari Lama Jadi Ya Inilah Gampang Gitu Ntar Aja Sabar Karena Gue Senjata Juga Belum 70 Gitu Kalo Udah Senjata 70 Biar Nyala Set Kan Ini Ngikutnya Sama Armor Nih Sekarang Nih Ini Set Ini Ngikutnya Sama Armor Gitu Jadi Sayang Misalnya Gue Belum 70 Yang Ini Senjatanya Baru Ini Baru Ngikut Sama ACC Ini Gitu Nanti Aja Gampang Itu Buat Ini Buat Buat Referensi Aja Sih Gua Cuman Nyaranin Misalnya Daripada Kalian Ngempa Dua Kali Dan Itu Bakal Mahal Banget Mending Ngempa Sekali Aja Tapi Ungu Langsung Mahal Tapi Itu Saran Buat Yang Ini Aja Sih Kalo Misalnya Kalian PPV Gitu Daripada Ngempa Dua Kali Kalo Kalian Kalo Kalian Biru Juga Udah Cukup Putih Juga Cukup Putih Biru Cukup Buat PVA Doang Gitu Cuman PPV Kan Butuh Murphy Banget Jadi Udah Karena Gue PVV Jadi Gue Bakal Tempa Itu Murphy Nga Mungkin Di Plus 4 Terus Gitu Oke Mungkin Segitu Aja Buat Video Ini Update Build Nga Ada Banyak Yang Merubah Cuman Kayak Final ISPD Naik Final Crit Naik Terus Poison Naik Sama Crit Damage Naik Karena Shadow Eki Gitu Mungkin Nanti Kalau Misalnya Ada Update Terbaru Bakal Gue Ini Lagi Apa Namanya Bakal Gue Share Lagi Ke Kalian Apa Aja Yang Ada Di Char Gue Gitu Yang Terbaru Terbaru Jadi Ya Thank you Yang Udah Nonton Terus Kalian Yang Sudah Sub Gitu Udah Pada Ini Apa Namanya Nge-like Makasih Banget Sama Kalau Kalian Ingin Nonton Live Streaming Gue Kalian Boleh Nonton Gue Biasa Live Streaming Jam 12 12 Siang Sampai Jam 7 Malam Kurang Lebih Kalau Gue Nggak Cape Biasanya Sampai Jam 7 Biasa Sampai Jam 6 Gitu Ditunggu Ya Buat Kalian Yang Pengen Tanya Tanya Build Atau Apa Update Jualan Mungkin Gue Pengen Bikin Video Jualan Coba Nanti Videonya Up Setelah Ini Gitu Ya Thank you Yang Udah Pada Nonton Jualan